Buat teman-teman semuanya, terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu berkumpul bersama dengan Panen Family malam hari ini. Hari ini kita bakal sama-sama mendalami firman Tuhan juga, mendalami tentang iman kita juga bersama dengan pembicara kita yang keren banget. Pokoknya ini personal experience gue bersama dengan Romo Joni itu sangat menyenangkan, super fun, bahkan materi yang berat dibawa dengan sangat light dan ya, pressure ya Mo, maaf ya Mo, aku put pressure di depan nih Mo. Untung sudah siap kopi. Sangat enjoy. Wah, luar biasa. Temanya hari ini, ini jujur ya sih, gue mencari dulu di Encyclopedia nih, karena gue bacanya aja susah nih. Sofrosun. Semoga benar bacanya ya. Sofrosun. Sofrosun. Nanti. Benar nggak mau bacanya, benar nggak sih Mo? Oh, kalau bahasa Yunaninya harus pakai Y. Sofrosun. Sofrosun. Sofrosun, oke. Tulisannya Temperance. Wow, ini tentang, ini menurut Wikipedia ya, konsep of an ideal, of excellence of character, and soundness of mind. Wah, luar biasa. Oke. Jadi ini, temanya malam hari ini. Teman-teman semuanya, sebelum kita memulai panen kita pada malam ini, kita mau ada praise and worship dulu nih, di awal. Tapi sebelumnya, mungkin buat teman-teman yang belum pernah ikutan, kita ada beberapa rules untuk join panen, supaya bisa sama-sama saling kondusif. Oke. Yang pertama, teman-teman pastikan internetnya stabil. Kemudian, kalau bisa, please banget join dari tempat yang lebih sepi, karena nanti kita akan ada praise and worship, ada doa bersama juga. Kemudian, pastikan tidak multitasking, guys. Supaya bisa lebih siap mendengarkan firman Tuhan. Dan, buat teman-teman nanti yang mau, apa namanya, punya pertanyaan, biasanya sih di sesi bersama dengan Romo Joni, kita bisa bertukar pikiran. Jadi, harus dimanfaatkan kesempatan ini. Kita punya link di chat box, namanya app.slido.do. Nah, nanti boleh diklik linknya, kemudian teman-teman bisa tulis pertanyaannya secara anonimus. Tapi, buat teman-teman yang nanti pas lagi ngedenger discussionnya, terus baru kepikir pertanyaannya, boleh juga langsung pop up dan bertanya lewat video. Jadi, kalau bertanyaannya langsung, diharapkan pakai video. Tujuannya apa? Supaya Romo Joni bisa tahu juga nih siapa yang tanya. Atau nanti pas lagi sharing, teman-teman yang lain bisa tahu siapa yang nanya. Sebelumnya, sekali lagi, gue minta maaf kenapa gue nggak bisa pakai video. Karena internetnya sedang kurang stabil di rumah. Besok teknisi rumah gue baru datang, yang internet. Jadi, nggak berlama-lama lagi, supaya kita bisa mulai, mari kita nyalakan videonya. Jangan mencontoh gue ya. Aduh, gue ngalu-maluin banget nih. Bentar, buat for the sake of this moment deh, gue nyalain video. Ya. Hai. Ayo, teman-teman nyalain dulu, supaya nanti Romo Joni pas ngomong nih, ada apa ya, kalau ibaratnya tuh ada lawan pantulannya gitu ya. Coba dipantulkan dulu, senyumannya, semuanya tersenyum dulu dengan pantulannya. Ayo, Aaron, nyalain Ron. Aduh, lu malu-maluin Ron nih. Alvin, halo Vin. Ada Amanda, ada Anastasia Levina, ada Anastasia Levina, saya kembalikan. Saya oper pada tim Praise and Worship. Silahkan, teman-teman. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai, sambil videonya masih dipersiapkan, kita mau siapkan hati dulu. Ada sebuah lagu yang akan mengawali Presence Worship kita pada malam hari ini. Teman-teman, boleh bernyanyi, tapi mohon dengan hormat untuk di-mute, supaya tidak saut-sautan. Kita resapi lagu ini, supaya kita bisa masuk ke dalam sesi nanti dengan hati yang lebih siap. Ayo, kita mainkan. Bapak kau sedia Takkan meninggalkan Dan ku percaya Terima kasih telah menonton! 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 Biar kuantamu, bagi matamu, pancahkan kasihmu Ku mau cari, ku mau cari Ku mau cari, ku mau cari Sepertimu Kita buka dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kau Bapak di surga, kami bersyukur atas hari ini, atas kesempatan yang Kau berikan kami untuk berkumpul kembali dalam panen malam hari ini. Malam hari ini ya Tuhan, kami juga bersyukur dan kami mau merenungkan ya Tuhan betapa Engkau sangat baik bagi hidup kami. Betapa Engkau menjadi contoh yang baik bagi kami, menjadi guru kami yang baik. Betapa Engkau sangat sabar ya Tuhan, pengendalian dirimu ya Tuhan, sampai pada akhirnya Engkau wafat di kayu salib. Ketaatanmu terhadap rencana dari Allah Bapak di surga. Kami mau belajar untuk itu ya Tuhan pada malam hari ini. Siapkanlah hati kami ya Tuhan untuk bisa menyelami misteri ini ya Tuhan, agar bisa semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ya Tuhan. Kami juga bersyukur hari ini Kau juga hadirkan di tengah-tengah kami ada Romo Joni kembali yang akan membawakan panen malam hari ini ya Tuhan. Sungguh Tuhan Pakailah Romo Joni, berkatilah segala pikirannya, segala ucapannya, segala yang akan dia sampaikan pada kami. Agar semuanya itu sesuai dan setulit kendakmu saja ya Tuhan. Berkatilah juga setiap dari kami yang akan mendengarkan, lunakkanlah hati kami yang keras ini. Siapkan hati kami ya Tuhan, agar kami mampu menyelap firman-Mu yang Kau hadirkan lewat Romo Joni. Kiranya itu bisa kami pakai selanjutnya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Untuk menjadi semakin sepertimu ya Tuhan memacarkan kasih-Mu, memacarkan kebaikan-Mu untuk sesama kami ya Tuhan. Berkatilah juga teman-teman yang masih dalam perjalanan atau yang masih berhalangan untuk hadir malam hari ini. Supaya mereka juga boleh merasakan kasih-Mu seperti apa yang kami rasakan pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan segala acara malam hari ini. Kami serahkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Ini semua kami doakan demi kemuliaan namamu, kemuliaan pada Bapak dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Oke. Terima kasih, George. Terima kasih, George. Terima kasih juga buat tim PW semuanya. Buat teman-teman, sekali lagi sebelum masuk ke Romo Joni yang baru datang, mungkin tadi pas doa baru hadir juga, dipersilahkan buat yang baru pertama kali datang panen pada malam hari ini. Meskipun kalian sudah sempat datang padi minggu lalu, tetap dimohon untuk mengisi formulir pendaftaran ya, aduh bahasanya apa ya. Perkenalan, formulir perkenalan di chat box yang dikirinkan oleh Denny. Yang di-share oleh Denny, linknya di bit.ly. Oleh Glenda kali ini. Kemudian, buat teman-teman yang... Kenapa? Sorry. Gak apa-apa, gak apa-apa. Oh, Glenda oke, udah copy ya. Oke, nice. Lanjutlah, silahkan, silahkan. Kirim sama Glenda di chat box. Dan dimohon buat teman-teman join dari tempat yang sepi, kalau bisa pakai headphone atau earphone. Dan selama sesi, buat yang internetnya stabil, buat yang internetnya stabil, sekali lagi, dipersilahkan untuk menyalakan video ya, teman-teman ya. Dan mic-nya boleh di-mute, videonya boleh dinyalain selama sesi. Dan nanti pada saat sesi tanya-jawab, teman-teman bisa bertanya lewat dua cara. Pertama, boleh mengisi pertanyaan di link selidu yang dikirimkan oleh Glenda juga. Ini gak jauh ya, link add. Ya, linknya udah nih. Wah, luar biasa. Keren banget. Di selidu, di atas app.selidu.do slash event. Nah, atau bisa juga langsung nanya spontan pada saat sesi tanya-jawab. Kalau bertanya lewat sesi tanya-jawab, diharapkan untuk menyalakan video. Tujuannya supaya nanti Romonya tahu juga nih, siapa yang nanya ya. Jadi gak bingung. Oke. Tidak bertama-lama lagi, teman-teman. Langsung saja kita panggilkan. Romo Joni. Terima kasih, Romo. Hai, selamat malam semua. Ini teman untuk bertemu Anda, Panen. Bagi saya bertemu dengan orang-orang muda yang enerjik dan yang benar punya kerinduan untuk mengenal Allah itu adalah energi. Adalah booster untuk saya. Beberapa hari, beberapa minggu ini saya harus menyesuaikan diri lagi dengan ritme di paruki. Kebetulan paruki saya cukup besar. Dan ya, pekan-pekan ini banyak yang meninggal. Lalu saya pelan-pelan mulai belajar menjadi Romo yang ahli tentang maut dan kematian. Karena selama di US saya jarang memberkati jenazah. Dan ketika sampai di paruki di Indonesia, terus minggu ini hari ini ada dua lagi. Wah luar biasa ya. Malaikat maut bekerja keras ini di paruki saya. Juga pada pekan-pekan ini, saya sedang mempersiapkan tabisan imam dan diakon. Kebetulan Romo ditunjuk jadi seremonariusnya, jadi asisten uskup untuk liturgi di hari Rabu nanti. Jadi mohon doa buat acara kami ya, tabisan lima orang imam STY dan satu diakon. Mohon doa dari komunitas panen ini. Nah malam hari ini yang juga sedikit menantang kita semua adalah temanya Sopro Shunye. Makanan apa itu ya? Nah mungkin saya akan mulai dengan cerita dulu ya. Karena hanya dengan cerita biasanya kita dapat gambaran yang kurang lebih jelas. Jadi pada satu ketika, ketika saya masih frater top tahun orientasi panggilan di kampus, namanya Universitas Katolik Musi Karitas. Ini kampus baru, baru didirikan. Karena di Sumatera bagian selatan belum banyak sekolah katolik atau sekolah tinggi katolik. Kebetulan ini ada di Palembang, mahasiswanya tidak banyak-banyak amat, sekitar tiga ribuan. Unika Musi Karitas. Sering dipelesetkan menjadi unika mucikari. Ini unika yang masih baru namanya agak-agak menarik namanya. Nah jadi ketika saya tugas di sana, ketika saya tugas di sana, saya tinggal di komunitas bersama satu Romo Polandia yang sudah tua, namanya Romo Laton. Romo Tadius Laton. Romo ini punya habitus atau kebiasaan aneh. Jadi dia itu suka mencampurkan bahan-bahan makanan yang tidak normal, yang tidak lazim. Misalnya saya pernah melihat dia disediakan oleh juru masak kita, disediakan jus jeruk, lalu dia ambil kecap asin, lalu dituang dalam jus jeruknya. Saya bilang, ini orang masih sehat apa enggak ini pikirannya. Romo Laton. Lalu kadang-kadang dia mencampurkan es batu ke dalam nasi panasnya. Padahal sama sekali, itu tidak memiliki senang. Pada saat itu saya pikir, ini orang ngapain? Makin tua kok, makin aneh. Tapi pada satu ketika, ketika kami berbagi, beliau itu tanpa sengaja menjelaskan, sebetulnya yang dia buat itu adalah untuk menunda kenikmatan. Itu adalah satu bentuk spiritualitas yang datang dari dunia-dunia, biara di jaman-jaman yang lampau, yang tradisinya sudah mulai dilupakan oleh romo-romo muda atau frater-frater muda seperti saya. Saya enggak pernah dengar, di jaman dulu itu ternyata ada tradisi seperti itu. Dan itu serius. Jadi sampai sekarang, saya kalau lihat jus jeruk itu, saya tidak mau campur kecap asin gila saja. Tapi saya ingat dengan itu, dengan kejadian itu. Ternyata romo-laton ini menunda kenikmatan, yang seharusnya bisa segera dianikmati, dia tunda, dia campurkan dengan sesuatu yang sama sekali tidak lazim. Itu cerita pertama. Dan itu membuat saya kagum. Ternyata tradisi penyangkalan diri, tradisi menunda kenikmatan, itu sudah sejak lama dilatih di dalam biara-biara. Hanya kita hidup di zaman modern yang mulai melupakan itu. Lalu cerita kedua saya ini tentang seorang ini, seorang Bruder Belanda juga kebetulan, Bruder asing, Bruder Belanda, namanya Bruder Gervasius. Bruder Gervasius itu punya kebiasaan untuk kunjungan ke rumah-rumah umat, untuk berjalan kaki ke rumah umat. Dan walaupun sudah ada motor, dia memilih untuk berjalan kaki. Dan berjalan kakinya itu bisa berkilo-kilometer datang ke rumah umat. Padahal kita tahu Indonesia itu bukan tempat yang nyaman untuk berjalan kaki. Engkau pasti mengetahui, apalagi Jakarta. Aduh, Jakarta itu api penyuciannya di dunia. Jadi berbahagialah kalian yang tinggal di Jakarta. Kalau kalian mati besok, itu sudah bisa laporan sama Tuhan. Tuhan saya sudah hidup di api penyucian selama ini. Indonesia itu bukan tempat yang nyaman membuat jalan kaki. Tapi Bruder ini dengan keutamaannya, walaupun ada motor, dia memilih untuk berjalan kaki mengunjungi umatnya dengan setia. Satu-satu. Dan itu menyentuh saya juga, kesaksian-kesaksian hidup dari dalam biara seperti ini. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa mereka memilih menunda kenikmatan? Mengapa mereka memilih paduan-paduan yang sebetulnya tidak umat? yang lebih umum kita lakukan sekarang. Logika dunia yang lebih umum kita ikuti itu kan, logika dunia yang lebih umum itu kan, instant gratification. Kalau kamu mau, kamu bisa dapat yang kamu cari. Kalau kamu ingin kepuasan, dan kalau kamu tahu jalannya ada, waktunya ada, potensinya ada, itu untuk kebahagiaanmu. Jadi ide tentang kebahagiaan itu selalu dibarengi dengan kepuasan akan keinginan kita. Maka orang-orang zaman sekarang itu seringkali menyamakan apa? Penderitaan sebagai ketidakpenuhan, sebagai unfulfillment dari keinginan kita. Ini menarik teman-teman. Rupanya saya ketika mendalami tradisi biara ini, menunda kepuasan ini, saya sampai pada apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus sebagai self-control. Sebagai pengendalian diri. Hari ini kita merayakan pesta bertobatnya Rasul Paulus, 25 Januari. Kita belajar dari Santo Paulus tentang bagaimana mengendalikan diri. Bagaimana pengendalian diri itu adalah buah-buah roh yang memang diberikan kepada kita sebagai karunia. Jadi cerita yang tadi Romo sampaikan, mengantar saya pada refleksi yang lebih dalam tentang apa itu self-control. Apa itu pengendalian diri. Nah malam hari ini kita akan bincang-bincang soal itu teman-teman. Saya akan bincang-bincang singkat saja, nanti kita akan lebih banyak tanya jawab supaya perbincangan kita menjadi lebih konkret dengan pergulatanmu. Karena pergulatanmu sebagai orang muda itu bisa jadi berbeda dengan pergulatan saya yang sudah setengah tua. Dan sebagai imam, walaupun kita sama-sama jomblo mungkin, tapi pergulatan kita bisa saja berbeda. Maka nanti saya ingin dengar kisahmu juga. Tapi mari kita lihat dulu mengapa namanya Sofrosunye itu. Sofrosunye itu nama dari legenda Yunani kuno tentang kotak Pandora. Kamu ingat nggak cerita tentang kotak Pandora? Jadi ada kotak yang isinya itu pelbagai macam kebaikan, tapi juga isinya pelbagai macam keburukan. Nah ketika kotak Pandora itu dibuka, semua isinya yang adalah dewa-dewa, kata mereka dewa-dewi, itu kembali ke Gunung Olimpus. Yang baik itu kembali ke Gunung Olimpus. Dan dewa-dewi yang jahat itu kembali ke dunia, merajai dunia. Maka di konsep orang Yunani, apa yang baik itu harus diusahakan. Karena mereka semua sudah lari ke Bukit Olimpus, ke Gunung Olimpus. Sementara yang jahat itu menguasai dunia. Nah itu teorinya orang Yunani. Yang saya mau katakan adalah Soprosunye itu adalah salah satu dewi dari legenda kotak Pandora itu. Nah dewi yang mengatur pengendalian orang minum. Jadi Soprosunye itu adalah, ya seringkali disebut dewi pengendalian diri, tapi lambangnya itu selalu seorang wanita yang sedang memegang kendi berisi anggur, berisi alkohol. Nah itu mengapa namanya Soprosunye. Kemudian para filsuf di era-era berikutnya mengambil nama ini Soprosunye sebagai salah satu teladan keutamaan. Nah Plato misalnya, atau Aristotle misalnya, mereka mengatakan bahwa orang yang bajik, orang yang bijak, orang yang benar, itu harus bisa punya keutamaan pengendalian diri. Self-control. Tapi ternyata bukan hanya para filsuf itu yang punya konsep tentang self-control. Kalau para filsuf, self-control itu kualitas manusiawi saja. hanya sama seperti apa? Hanya seperti orang baik, orang buat baik, itu kualitas manusiawi. Tapi dalam iman, dalam iman Katolik, terutama dalam surat-surat Rasul Paulus, kita menemukan bahwa ternyata self-control itu bukan hanya kualitas manusiawi, itu juga kualitas ilahi. maka disebut sebagai buah roh. Nah saya undang teman-teman, supaya kita lebih jelas ya, supaya kita lebih jelas, saya undang teman-teman untuk buka Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Galat Siabab 5 ayat 22-23. Galat Siabab 5 ayat 22-23. Boleh seseorang membaca saya? Silahkan. yang udah ketemu. Aku bantu baca ya, Mu. Galat Siabab 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Di mute, Romo. Maaf, Romo. Buah-buah roh, pelan-pelan dibaca lagi adalah? Buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Penguasaan diri. Self-control. Jadi ini kualitas pertama yang Romo mau katakan. Yang namanya penguasaan diri atau self-control, itu bukan hanya kualitas manusiawi, tapi juga menjadi buah-buah roh. Apa maksudnya buah-buah roh? Buah-buah roh itu adalah karunia yang Tuhan berikan kepadamu. Karunia yang Tuhan berikan kepadamu melalui iman akan putranya Yesus Kristus yang menyelamatkan. Buah-buah yang memang diberikan oleh roh kudus. Maka setiap orang Katolik yang sudah dibaptis dan menerima roh kudus, itu punya kapasitas juga untuk yang terakhir disebut oleh Paulus, untuk memiliki roh atau buah roh pengendalian diri. Itu poin pertama saya. Jadi pengendalian diri itu adalah buah roh. Maka kalau kamu kadang sulit untuk mengendalikan diri, teman-teman. Kita mungkin bisa bertanya, sejauh apa saya menyeimbangkan hidup rohani saya? Sejauh apa saya menyeimbangkan antara hidup batin saya, antara doa saya dengan taraf emosi saya? Karena kadang-kadang ada disparitas itu antara hidup emosi dengan hidup batin. Anda bisa jadi orang yang meledak-ledak, orang yang pemarah, orang yang sulit untuk memaafkan, orang yang sedikit-sedikit itu senggol sedikit bacok. Tapi pada saat yang sama, ketika Anda di gereja, Anda bisa sangat kusuk. Anda bisa sangat, wah pokoknya kalau ikut Misa itu seperti para malaikat itu sudah di kanan dan di kiri. Tapi begitu Anda keluar, hidup emosionalnya mungkin berubah. Mungkin kapasitasnya tidak sama dengan hidup rohani Anda. Nah ini, mungkin kalau Anda melihat disparitas, kalau teman-teman melihat disparitas atau melihat jarak antara hidup emosional Anda, kesulitan Anda untuk mengendalikan diri, maka pertanyaannya adalah apakah roh itu cukup bertumbuh? Apakah roh itu cukup berbuah di dalam hidupku? Itu poin pertama Romo. Lalu kita akan melihat lagi lebih jauh. Mari kita buka sekarang 2 Timotius, bab 1 ayat 7. Surat ke-2 Rasul Paulus kepada Timotius, bab 1 ayat 7. Salah satu bisa baca ya? 2 Timotius, bab 1 ayat 7. Atau mulai dari atasnya nggak apa-apa. Mulai dari atasnya nggak apa-apa. Ayat 6 sampai ayat 10. Oke. 2 Timotius 1 ayat 6 sampai 10. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Berhenti sampai sana. Ayat 6 ini bicara tentang apa? Ayat 6 ini bicara tentang penumpangan tangan. Engkau tahu dalam kitab suci penumpangan tangan itu adalah tanda apa? Tanda? 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 Penumpangan tangan adalah tanda? Pemberkatan. Bukan hanya pemberkatan, tapi tanda apa? Ini ada yang khas ini dalam penumpangan tangan. Tanda pencurahan roh kudus. Jadi Romo selalu senang itu kalau ada yang sudah menjawab gitu ya. Lalu yang terakhir ngomongnya, oh. Itu khas banget Indonesia itu. Pura-pura tahu tapi nggak tahu. Jadi tanda pencurahan roh kudus. Jadi khas sekali memang dalam kitab suci penumpangan tangan itu adalah menjadi tanda pencurahan roh kudus. Dan teman-teman ingat ketika kami para imam ditabiskan menjadi gembala, itu kami kepalanya ditumpangi. Tanda turunnya roh kudus. Ketika kami tabisan dia pun juga ditumpangi. Tanda hadirnya roh kudus. Ditumpangi kepalanya. Jadi penumpangan tangan itu merupakan tanda turunnya roh kudus. Dan dikatakan dalam ayat 6. Kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu. Engkau lihat ya. Mengapa kata yang dipakai itu mengobarkan? Mengobarkan. Seperti api gitu ya. Maka teman-teman karunia itu mestinya membuat kita terbakar. Karunia Allah, karunia roh itu mestinya membuat kita terbakar dalam semangat cinta. Terbakar, bersemangat, dan penuh dengan daya kuasa. Nanti pada ayat berikutnya kita akan mengerti apa maksudnya terbakar ini. Apa maksudnya berkobar ini ya. Kita lanjutkan dulu ayat 7. Sebab? Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Oke, sampai sana dulu. Ini problem terjemahan. Ya problem terjemahan sekali lagi ya. Problem terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia. Sebetulnya itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu the sound mind. Jadi pikiran yang tertib, yang teratur. Tapi diterjemahkan sebagai ketertiban. Seperti ketertiban umum, kayak orang ngantri mungkin ya. Tapi bukan itu maksudnya. Padanan kata dari sound mind itu adalah self-control. Jadi rasio yang mengendalikan keinginan-keinginan daging. Rasio yang mengendalikan keinginan-keinginan emosional sesaat. Itu maksudnya the sound mind. Kalau dalam bahasa Inggris kita tahu ya akal sehat, itu bahasa Inggrisnya the sound mind. Apakah mindnya itu sound? Ya itu artinya apakah akalnya sehat? Tapi akal sehat itu diterjemahkan dalam bahasa lain. Kamu bisa cek versi bahasa Inggrisnya. Semua menerjemahkan sebagai self-control. Pengendalian diri. Maka ini terjemahannya menurut saya kurang tepat yang versi ini. Mestinya Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Kedua membangkitkan kasih. Dan yang ketiga membangkitkan pengendalian diri. Lanjut ayat 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Timotius ini kepada siapa Paulus menulis surat ini. Timotius ini digambarkan sebagai seorang yang agak takut-takut. Agak lemah mentalnya. Maka Paulus yang sudah dipenjara kala itu, dia menulis surat ini dari dalam penjara. Dan dia sudah di penghujung usia tuanya. Dia siap untuk mati dan dia tahu bahwa dia akan dihukum mati. Dia menulis, Timotius, gunakanlah buah roh itu yang sudah kuberikan kepadamu Timotius. Jadi Paulus itu, ini gaya tulisan Paulus ya, sangat berkobar ya. Dia bilang, buah roh itu harus berbuah kesaksian. Maka kalau engkau diberi karunia minimal tiga tadi, kekuatan, kasih, dan pengendalian diri. Kalau engkau diberi roh untuk mengendalikan dirimu, itu artinya engkau diberi karunia juga untuk memberi kesaksian tentang Tuhan kita. Maka ciri-ciri orang yang mampu mengendalikan dirinya, biasanya orang seperti ini disukai oleh banyak orang. Orang seperti ini punya banyak teman. Dia tidak gampang dimakan oleh gosip sesaat. Dia tidak gampang dimakan oleh kebutuhan-kebutuhan psikologisnya. Kebutuhan untuk dihargai, kebutuhan untuk dipuji, kebutuhan untuk disanjung, diakui. Itu menjadi secondary baginya. Atau bisa menjadi persier bahkan, bukan hanya secondary. Dia benar-benar mampu dan tahu mengenal apa yang secara rasional baik untuk dirinya. Maka teman-teman kamu perhatikan saja, ada orang-orang yang hidupnya itu tenang. Hidupnya itu tidak banyak omong. Tapi anehnya dikelilingi oleh banyak teman, banyak kawan. Ini mungkin jadi refleksi bagi kita yang gemar berkata-kata seperti Romo Joni, saya orang yang cukup cerewet. Tapi kadang kualitas pertemanan kita itu dangkal. Kalau engkau mau sungguh sampai kepada kualitas persahabatan, kualitas pertemanan yang mendalam, saya pikir kita butuh pengendalian diri. Kita butuh untuk melihat beyond our needs. Beyond our psychological needs. Itu penting sekali. Karena banyak sekali orang bermasalah dengan relasi, karena terlalu sibuk dengan dirinya sendiri. Merasa bahwa dia itulah center of the world. Bahwa dunia itu berputar di sekeliling dirinya. Kita seringkali merasa bahwa orang-orang seperti ini melelahkan. Dan betul, dunia zaman ini menawarkan itu, teman-teman. Menawarkan bahwa dirimu harus dipuaskan, bahwa dirimu adalah segalanya, dan bahwa dirimu adalah yang paling penting, paling utama. Padahal tidak demikian, teman-teman. Kalau engkau diberi roh pengendalian diri, engkau akan masuk ke wilayah-wilayah yang lebih dalam. Wilayah yang bahkan lebih dalam dari kata-kata. Relasimu tidak dibangun dari hal-hal artifisial saja. Seperti misalnya, sama-sama mencintai golf, misalnya. Atau sama-sama suka main PS. Atau relasi sama-sama suka tato. Atau relasi sama-sama suka kuliner, misalnya. Atau sama-sama suka cat rambut, misalnya. Seperti saya, rambutnya di cat putih. Jadi ini uban, bukan cat serius. Jadi kita itu kadang-kadang pola relasi kita itu menjadi di permukaan saja perkawanan kita. Maka pertanyaannya untuk Panem adalah, seberapa jauh kamu mengenal tempat? Seberapa jauh kamu mengenal saudaramu sekomunitas Panem ini? Apakah kamu sungguh mengenal secara mendalam tiap orang? Saya pikir salah satu keutamaan pengendalian diri adalah, roh Allah itu membantumu untuk tidak banyak bicara tentang dirimu. Dan lebih banyak mendengarkan orang lain. Saya pikir itu salah satu kualitas pengendalian diri yang paling nyata di dalam sebuah komunitas. Maka sekali lagi poin kedua Romo adalah ini. Yang pertama tadi kan, pengendalian diri itu bukan hanya kualitas manusiawi. Itu kualitas atau buah dari roh. Nah poin kedua saya, pengendalian diri adalah buah yang punya tujuan. Tujuannya apa? Supaya memberi kesaksian. Kesaksiannya di mana? Di dalam komunitas. Caranya bagaimana Romo? Caranya adalah supaya kamu sendiri matang, keluar dari kebutuhan-kebutuhan psikologismu, dan mulai menjadi pendengar yang baik di dalam komunitasmu. Saya pikir itu buah roh pengendalian diri di dalam komunitas. Ada orang yang selalu suka bicara tentang dirinya. Betul ya? Di komunitas itu ya? Atau ketika sharing itu lama sekali sharingnya. Sharingnya lama tapi tentang dirinya semua. Yang dengerin juga bosen. Apalagi kalau yang diceritakan itu, aduh, aku disakiti. Aku ditinggalkan oleh pacarku. Aku adalah korban dari ketidakadilan sosial. Jadi dia self pity tapi dibagikan ke orang lain. Dia ingin merasa bahwa hidupnya itu penuh utuh kalau orang itu berbelas kasih kepadanya. Maka dia cerita terus tentang dirinya. Kalian mungkin punya teman yang seperti ini, dan itu melelahkan bukan teman-teman. Itu capek menghadapi orang seperti itu. Tapi ya itu tadi. Maka pengendalian diri menurut saya yang paling penting dalam komunitas adalah supaya sekali lagi ya, saya ulangi karena ini penting. Supaya engkau bisa go beyond your psychological needs. Bahwa kau bukan pusat dunia. Bahwa kau harus belajar mulai mendengarkan orang lain. Itu poin kedua saya. Kita lanjutkan dulu. Ayat ke sembilan. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunianya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan? Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Engkau lihat betapa menarik Paulus itu menggabungkan buah-buah roh dengan perspektif hidup di masa mendatang. Perspektif hidup kekal. Dia tahu, Paulus tahu betul bahwa kualitas roh itu tidak berhenti hanya di soal-soal duniawi, relasi, pekerjaan, keluarga. Tidak hanya berhenti di situ. Kualitas roh termasuk pengendalian diri itu membantumu jauh ke depan. Perspektifnya adalah hidup kekal. Seperti Romo cerita di awal teman-teman, saya belakangan ini kok berhadapan dengan banyak sekali orang yang meninggal ya. Dan saya sampai pada titik kemarin itu, Hei, kalau saya sungguh meninggal hari ini, apa yang bisa saya banggakan dengan hidup saya ya? Buah-buah roh apa yang akan diceritakan oleh orang-orang yang ada di sekitar saya pada saat memberikan eologi itu ya? Saya sampai pikir begitu. Dulu di seminari kami dilatih untuk menuliskan eologi. Jadi seolah-olah kalau kamu mati, apa yang kamu ingin orang lain katakan tentangmu. Itu namanya eologi kan? Kenangan baik tentang orang itu. Dan saya menulis eologi saya. Saya ingin mati sebagai Romo yang bahagia. Maka saya tulis, seolah-olah pakai perspektif orang ketiga, Romo Albertus Joni Esteh adalah seorang Romo yang baik hati, yang suka tersenyum, yang murah hati, dan yang suka makan. Hidupnya selalu dikelilingi oleh wanita-wanita cantik. Enggak, yang ini bercanda. Hidupnya selalu dikelilingi oleh orang-orang yang baik hati, dan dia selalu berusaha untuk menampakkan bahwa Bapak kita adalah Bapak yang murah hati. Bahwa Bapak kita adalah Bapak yang berbelas kasih kepada siapapun. Saya menuliskan eologi itu dan masih saya simpan sampai hari ini. Maka sekali lagi teman-teman karunia roh, termasuk pengendalian diri, itu mestinya mengantar kita pada perspektif jauh ke depan. Secantik apapun engkau hari ini, setebal apapun bedakmu, kita berbagi ke percayaan yang sama. Kita akan berakhir di dua kali satu itulah. Kita akan berakhir di situ. Maka perspektif hidup kekal, itu mestinya juga menjadi bagian dari refleksi kita tentang buah-buah roh. Saya pikir ini 2 Timothy bab 1 ayat 6-10 ini luar biasa menurut saya. Jadi buah pengendalian diri diberikan supaya kita punya perspektif hidup di masa yang akan datang. Ketika saya tanya Romo, kenapa harus dicampur jus jeruk dengan kecap asin? Dia bilang, ini bentuk pemulihan saya. Ini bentuk saya ingat bahwa hidup di dunia ini tidak selamanya enak. Kita akan berakhir di dunia ini. Maka tundalah kepuasan. Tundalah apa yang nikmat secara duniawi. Supaya kamu tahu bahwa hidupmu itu hanya sebentar di sini. Bahwa kamu terarah pada sesuatu yang lebih besar daripada realitas jus jeruk itu. Bahwa hidupmu itu lebih besar daripada isi dompetmu, teman-teman. Orang sering surprise kalau dompet tidak ada duitnya. Kamu mau cek nggak isi dompet saya? Saya kebetulan ada. Ini isi dompet saya, itu benar. Tuh, satu, dua, tiga. Ini 2 ribuan semua untuk bayar parkir. Saya tidak pernah pusing dengan isi dompet saya. Karena itu tidak menentukan hidupku. Tidak menentukan hidupmu. Tidak menentukan siapa kamu. Jadi saya pikir perspektif hidup kekal itu membuat kita pada akhirnya juga berbalik. Membuat kita itu juga bisa mengendalikan diri. Banyak orang-orang hebat, orang-orang yang kaya, itu menjadi dermawan karena proses yang tidak mudah di awal ketika mereka berusaha berjuang. Dan saya pikir mungkin itu cara Tuhan untuk membentuk mereka untuk punya keutamaan pengendalian diri, dan pada akhirnya menjadi orang yang bermurah hati. Karena mereka pernah susah dalam hidup. Saya pikir itu saja, teman-teman. Tiga poin sederhana dari Romo. Semoga jelas ya, teman-temannya. Yang pertama, saya ulangi lagi. Pengendalian diri adalah buah. Bukan hanya keutamaan manusiawi seperti para filsuf katakan, tapi juga itu adalah buah roh. Dan itu sudah kamu terima, kapasitas itu. Pada saat baptisan. Yang kedua, yang ingin saya katakan, buah roh ini diberikan untuk memberi kesaksian tentang Tuhan Yesus. Dan kesaksian yang paling mungkin kamu beri adalah di komunitasmu saat ini. Dengan cara go beyond your psychological needs, dan menjadi seorang pendengar yang lebih baik. Dan yang ketiga, buah pengendalian diri adalah perspektif untuk hidup kekal. Perspektif hidup di masa yang mendatang. Kesementaraan dunia, kemuliaan dunia ini hanya sementara saja. Maka semoga kita selalu ingat untuk memberian terbaik, dan untuk mulai menyadari bahwa ada banyak hal lain di luar diri kita. Saya pikir itu saja. Kita buka sesi tanya-jawab ya. 8.50. Oke, terima kasih Romo Joni. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Romo Joni secara virtual. Romo Joni, silahkan memilih kopinya. Teman-teman, silahkan teman-teman yang mau menyampaikan pertanyaannya, boleh langsung open mic, atau mungkin dari teman-teman admin juga bisa bantu. Apakah ada pertanyaan yang masuk dari Slido? Atau mau sharing juga boleh. Tidak ada. Cepat banget. Pokoknya kita padahal... Aku mau nanya sebenarnya. Oke, siapa ini? Marsha, Marsha. Cuman gue nggak pakai video ya. Maaf, biar nggak ngaget. Halo Romo, terima kasih banget. Sesinya dan bagus banget insightnya. Aku punya pertanyaan dari pengalaman aku sendiri. Jadi, aku mungkin share pengalamannya dulu. Singkatnya adalah, seringkali di tempat kerja kita tuh ketemu orang yang memang pantas dimarahin. Jadi, kita... Tapi di satu sisi kayak... Mungkin tenden marah dan waktunya dan frekuensinya itu yang disebut pengandalian diri gitu ya. Di mana? Tapi di satu sisi kita tahu gitu. Kadang kalau misalkan yang tadi Romo bilang kan, seringkali orang memuaskan diri itu dihubungkan dengan kebahagiaan. Kemudian pengendalian diri dihubungkan dengan pendekaan gitu ya. Jadi, menahan gitu kan. Hasrat tuh ditahan gitu ya. Kalau dalam konteks tadi misalnya, kita tahu bahwa orang itu memang harus dimarahin. Karena kalau nggak dimarahin atau nggak ditegur, dia nggak berubah. Menurut Romo, kapan kita tuh bisa tahu gitu? Bahwa yang harus kita kendalikan tuh apa? Dan sampai batas mana sih ngendaliinnya gitu? Karena kita lihat konteks secara aja ya, Romo ya. Menurut saya sih pengendalian cukup banyak konteksnya. Cuman untuk dimarahin gitu. Atau yang kayak, udah yang ini emang udah polin aja gas gitu. Itu sampai mana, Bupat Sewo? Baik. Ini adalah pertanyaan yang sangat baik, sangat praktikal. Kalau saya gini ya, saya mungkin mulai cerita dulu ya, cerita lagi dengan seorang filsuf favorit saya namanya Edmund Husserl. Dia seorang filsuf Jerman yang sangat terkenal dengan yang namanya fenomenologi. Saya tidak akan kesana, tapi dia bilang begini. Dia bilang makna itu selalu datang dalam tanda kurung. Jadi makna yang asli itu bukan datang darimu saja, dan juga bukan datang dari objeknya saja, tapi datang dari perjumpaan antara subjek dan objek. Maka dari itu dia harus ditunda. Makna itu harus ditunda, makna itu harus diletakkan dalam bracket, dalam tanda kurung. Menurut saya, ketika engkau dikuasai oleh emosi negatif, dan pada saat yang sama juga engkau tahu bahwa orang ini perlu diberitahu, maka jangan biarkan emosi negatifmu yang sampai. Filtering atau bracketing itu harus terjadi. Jangan sampai engkau menegur out of your hatred kepada orang itu. Berbeda loh menegur dengan amarah, dengan menegur dari hati, dari rasa yang peduli terhadap kebaikan orang itu sendiri. Saya menegur karena saya tahu ini sesuatu yang dapat mengembangkan hidupnya. Itu sangat berbeda dengan saya menegur sambil meledak-ledak amarahnya. Maka yang paling baik adalah untuk filtering, punya kapasitas untuk bracketing, kalau menurut istilahnya whose role, itu di bracket, diletakkan dalam tanda kurung. Dan yang paling penting, jangan sampai dikuasai oleh emosi negatif. Karena nanti akan berbahaya. Teguranmu akan menjadi sarana untuk memuaskan amarahmu sendiri. Teguranmu itu akan menjadi sarana untuk memuaskan egomu sendiri. Saya superior, saya lebih baik dari kamu. Itu sangat tipis bedanya. Maka kalau kamu menegur dengan tenang, kamu menegur dengan profesional, kamu menegur dengan niat yang kamu sadari sungguh, bahwa saya menegur untuk kebaikan orang itu, dan saya tidak akan meledak-ledak kecuali terpaksa. Saya akan mengusahakan yang terbaik untuk orang itu. Saya pikir itu. Jadi saya tidak bisa memberikan harus bagaimana, tapi saya pikir Romo memberi kamu rambu-rambu. Ada satu teknik yang mungkin bisa sangat praktis. Kamu tahu ya? Menarik nafas tiga kali dalam-dalam, itu sangat membantumu untuk filtering mana yang emosimu, dan mana yang pikiran rasionalmu. Kamu tahu itu ya? Itu kamu bisa praktekkan terus. Jadi sebelum kamu mau menegur, tarik nafas dulu dalam-dalam. Keluarkan lewat atas, jangan lewat belakang. Tarik nafas dalam. Keluarkan lewat mulut tiga kali, baru kamu berpikir sejenak, oke, masalahnya ini, maka solusinya ini. Itu akan sangat-sangat membantu. Akan lebih baik lagi kalau kamu sambil salam Maria. Salam mana? Sambil tersenyum gitu ya. Jadi itu memang ada penelitian-penelitian psikologisnya, ada semboyan, jika kamu berpikir. Jadi memang orang-orang yang memang walaupun dikuasai emosi negatif, tapi berusaha untuk tersenyum, pelan-pelan emosinya akan mengikuti senyumnya. Pelan-pelan yang negatif itu akan hilang dengan sendirinya. Maka saya, ketika saya marah, saya biasanya akan tersenyum. Supaya saya tidak dikuasai oleh amarah itu. Jadi itu ada penelitian psikologisnya, jika kamu berpikir. itu terbukti benar. Maka kalau kamu dikuasai marah, tarik nafas. Senyum. Dan itu akan membantumu untuk filtering, untuk breaketing. Saya pikir itu ya. Kamu lebih tahu dari saya. Terima kasih, Mo. Ada beberapa. Ada beberapa nih dari Slido. Kita bacain beberapa ya, Mo. Ini ada dua pertanyaan yang mungkin bisa. Ada tiga pertanyaan. Dua mungkin bisa aku gabung. Yang pertama, Romo kalau Alkitab menggunakan translate apa yang lebih ini. Karena kan katanya bahasa Indonesia translate-nya agak bikin pusing. Kalau mau dibandingin enaknya pakai apa, Romo? Karena kan sekarang Alkitab bisa online tuh, Romo. Jadi bisa pilih langsung tuh. Kalau boleh pakai apa tuh? Sebetulnya bahasa itu tidak terlalu... Jadi membaca dalam satu bahasa tertentu itu bisa membantu. Tapi kalau teman-teman... Jadi gini, saya harus mulai begini. Saya ingin menjelaskan bahasa itu bukan masalahnya. Jadi yang kamu harus dalami itu bukan bahasanya, tapi exegesisnya. Jadi misal, mengapa surat ini ditulis? Kepada siapa surat ini ditulis? Untuk apa surat ini ditulis? Ayat ini kok bunyinya seperti ini? Kalau ayat itu menyentuhmu, kamu bisa cari penjelasan atau exegesis dari ayat itu. Jadi kamu bisa cari dan kamu bisa bandingkan dalam bahasa Inggris. Misalnya yang sumbernya lebih banyak. Tentu saja sumber Katolik ya. Saya rekomen misalnya Bible Hub itu bagus banget. Bible Hub itu membantu kamu untuk melihat satu ayat dari banyak perspektif. Terus ada banyak komentar tentang ayat tertentu atau perikopat tertentu. Mengapa ini ditulis? Kepada siapa ini ditulis? Jadi problemnya itu bukan pertama-tama terjemahan bahasa. Problemnya apakah kita sungguh punya waktu, punya kesempatan, punya niat untuk mendalami perikopa itu. Dan itu akan sangat membantumu mendalami kitab suci. Ada banyak kursus-kursus kitab suci Katolik yang bisa kamu pakai di internet untuk mulai mengenal. Misalnya jemaat Markus itu siapa? Lalu gambaran Markus tentang Yesus itu bagaimana? Mengapa Yohannes misalnya mulai dengan, pada mulanya adalah Firman, dan Firman itu bersama-sama dengan Allah. Mengapa Yohannes mulai dari itu? Apa latar belakangnya? Mengapa dia mengulangi kitab Genesis misalnya? Mengapa wahyu ditulis, penutup wahyu dengan awal Genesis itu bisa koneksi? Kenapa begitu? Ini banyak orang-orang Katolik yang tidak mendalami ini secara serius. Jadi sekali lagi problemnya bukan bahasa apa yang kamu pakai, tapi sedalam apa kamu mau menggali kitab suci dengan bantuan-bantuan internet. Oke? Oke. Terima kasih, Romo. Saya kira menjawab sekali itu pertanyaannya. Nah, yang kedua nih, Mo. Tadi kan ada buat self-control, yang kalau sharing, gimana caranya sih kalau kita sharing tanpa harus fokus ke kita? Sedangkan kan kita mau sharing nih, supaya jangan berpikir kita itu tidak self-pity gitu loh, apalagi kalau kita lagi ada masalah ya, pastikan kita mau ceritakan masalah tentang kita, nggak mungkin tentang orang lain gitu, Mo. Apa sih yang bisa diiniin Mo? Saya bacain ayat 9 ya dari Dua Timothy yang kita baru baca itu ya. Ayat 9-nya bunyinya begini, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasar perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karuniannya sendiri. Apa bedanya kamu dengan Deddy Cobuser? Saya pikir bedanya adalah bahwa kalau Deddy Cobuser itu berhak bicara, self-boasting tentang dirinya dan pencapaiannya tentang otot-ototnya, kamu bicara tentang Allah yang berkarya dalam hidupmu. Itu berbeda. Sharing itu bukan pertama-tama tentang kamu. Sharing itu tentang perbuatan-perbuatan Allah yang memanggilmu untuk menjadi orang kudus. Ayat 9, kamu baca. Itu sangat baik. Jadi bedanya sharing dengan self-boasting, itu adalah kita bicara tentang apa? Kita bicara tentang Allah yang berkarya lewat diri kita. Maka proporsional. Kalau Romo cerita tentang pengalaman saya, tentang Romo Laton, itu bukan pertama-tama saya cerita tentang Romo Laton. Tidak. Itu ada sesuatu yang tersembunyi di balik itu. Bisa mengerti ya? Dan yang paling mengenalkan adalah dirimu sendiri. Apakah kamu mendapatkan kepuasan dengan self-pity? Apakah kamu mendapatkan kepuasan dengan belas kasih orang lain? Itu dirimu sendiri yang tahu. Maka menjadi peka dengan suara batin. Terima kasih, Romo. Kembali ke Marsha. Marsha di sesi ini memperbaiki internetnya dulu, jadi digantikan oleh saya dulu. Baik. Oke teman-teman, ada pertanyaan lagi? Tadi dari itu sudah habis sementara ya Daniel dari Slido. Kita buka ke luar dulu deh. Ada satu lagi sih. Ada lagi. Tapi kita buka ke luar dulu deh ya. Tapi kalau... Iya. Oke. Aku mau tanya dong. Siapa itu? Vichitra ya. Kan kalau di sekarang tuh banyak orang yang narsisis. Jadi yang tadi dibahas, mereka fokus pada dirimu sendiri. Dan mereka pikir bahwa mereka di pusat dunia. Yang mau tanya, bagaimana kamu menanggap dengan orang-orang itu? Itu pertanyaan yang cukup berat. Apalagi kalau itu adalah ternyata orang yang kepadanya kamu sudah berkomitmen untuk hidup bersama. Seperti misalnya pasangan suamimu, pasangan istrimu, atau orang tuamu, atau adikakakmu. Jadi gini, pertama-tama menurut Romoya, kalau ada orang yang kepadanya, kalau ada orang yang narsisis, saya pikir mereka bukan untuk disebelin. Tapi mereka justru jadi kesempatan bagimu untuk belajar berbelas kasih. Belajar untuk meluaskan hatimu dan memanjangkan ususmu. Saya pikir orang-orang yang menyebalkan di sekeliling kita, termasuk orang-orang yang membutuhkan perhatian kita lebih dari yang lain, itu sebetulnya adalah utusan-utusan Tuhan yang diberikan pada kita untuk satu maksud yang baik. Saya pikir untuk menjawab pertanyaan, bagaimana kamu menanggap dengan itu? Saya pikir kamu harus punya penerbangan itu. Jadi itu berikan dari Tuhan. Itu bukan sesuatu yang untuk ditolak, untuk dibenci. Menurut saya, kita belajar menjadi pendengar yang baik, tapi juga menjadi pendengar yang cerdas. Tidak cukup hanya menjadi pendengar yang baik. Menurut saya, kita harus menjadi pendengar yang cerdas, yang tahu apa itu transferensi dan apa itu countertransference. Jadi prinsipnya ketika kita mendengarkan curhat orang lain, terutama orang lain yang merasa bahwa dirinya itu adalah korban dari segala-galanya, bahwa dunia berputar di sekitar dirinya, itu prinsipnya adalah jangan sampai apa yang ia katakan itu ke transfer ke kamu. Caranya bagaimana? Kamu harus sadar betul, kamu harus pakai prinsip countertransference dengan cara dia bukanlah masalahku, dia bukanlah masalahku, dia yang harus menyelesaikan masalahnya sendiri, saya membantunya bersama Tuhan dalam doa. Saya membantu sebisaku, saya tahu bahagian, saya tahu limitku. Saya pikir ini menjadi pendengar yang cerdas, menjadi orang sahabat yang cerdas. Jadi kamu tidak bisa membantu sehabis-habisan, karena kamu punya otonomi sendiri. Menurut saya menjadi pendengar yang baik adalah satu langkah, tapi menjadi pendengar yang cerdas adalah langkah berikutnya. Menangkap nggak kira-kira? Jadi kalau dia banyak cerita tentang masalahnya, tidak boleh kamu jadikan masalahnya sebagai masalahmu. Sama, mengapa romo-romo banyak yang jatuh dalam konseling? Prinsipnya sama. Banyak kan kamu dengar ada romo, frater, bruder, atau suster keluar karena konseling. Kamu tahu istilahnya di kalangan kita itu ada yang bilang, awalnya dari konseling, lalu terjadi konsleting. Konsleting hati, terus dari konsleting turun ke risleting. Jadi itu ungkapan-ungkapan yang sebetulnya menggambarkan bahwa dari konseling, bukan hanya konseling, dari mendengar masalah lain, kalau kita tidak hati-hati, kita akan cenderung menjadikan masalah mereka menjadi masalah saya. Padahal kita sebagai teman itu tidak bisa membantu menyelesaikan. Yang menyelesaikan itu harus orang itu sendiri. Ini yang namanya countertransference. Jadi kita sendiri yang harus membatasi. Atau jangan sampai countertransference kita nanti kita juga mentransfer seolah-olah nanti orang itu malah bergantung pada kita terus-menerus. Itu juga tidak sehat. Pertanyaan saya adalah menjadi pendengar yang baik itu penting, tapi yang lebih penting pada langkah berikutnya adalah menjadi pendengar yang cerdas, yang tahu mana limitmu, mana bandarismu, yang tahu otonomimu, dan yang tahu bahwa kamu tidak bisa menyelesaikan masalah orang. Anda tahu apa maksud saya? Ya, terima kasih. Kalau mau dielaborasi silahkan loh. Misalnya nggak benar Romo gitu silahkan loh, jangan cuma setuju-setuju aja sama Romo. Pokoknya kita harus setiap bandar ya. Iya. Intinya setiap bandar. Begitu ya? Menjawab nggak sih? Menjawab, menjawab. Terima kasih. Terima kasih. Oke teman-teman. Banyak yang mengikuti, 56. Ada 56 hari ini, Mo. Sangat banyak. Ini kalau saya nggak salah, ini paling banyak selama kita mengadakan panel. Kevin yang lagi di jalan, saya berdoa untukmu ya, Kevin. Hati-hati di jalan. Ini karena Romo Joni. Karena Romo Joni speakernya jadi ramai. Enggak lah. Enggak, karena roh kudus yang menggerakkan hati kalian. Amin. Semoga teman-teman mau konseling lagi, jangan sampai konseling, boleh disampaikan. Ya, dilupakan ya. Romo, mungkin saya boleh konseling ya. Eh, boleh sharing ya dikit ya. Saya juga selesai sama Romo, mengenai konseling jadi konseling itu. Makanya mungkin di beberapa konsel, atau di beberapa sel grup, celom kecewa itu kan dibisah. Karena kayak gimana ya, kadang-kadang itu sharing malah jadi konseling. Ada yang sesungguh dulu waktu kuliah itu, waktu jaman-jaman ya, tentangnya sekolah. Karena emang kita sel-tawa masalah cewek di pisah, ada satu momen dimana, ada satu anak sel-cewek yang bilang, oh, aku mau ini sama bapak aja konselingnya. Karena saya karena, oh, gue introvert. Gue merasa sangat terbuka kalau ngomong sama orang yang, nggak gua seneng gitu. Eh, ujung-ujungnya maksudnya ting. Dan aku juga nggak nyangka gitu. Nggak nyangka banget kalau ternyata di dunia imamat, malah ada yang sampai begitu juga gitu. Oh iya, iya. Well, ya aku juga nggak tahu ya. Mungkin jatuhnya orang beda-beda sih. Ya, apalagi di dunia imamat ya. dunia imamat itu dunia yang sepi. Jalan imamat itu kan jalan kesatria, jalan kesepian. Walah curhat. Jadi beneran loh. Jadi saya itu kalau ketemu kalian bisa ha-hihi. Tapi kalau saya sudah sendirian, kalau saya sudah sendirian, saya bisa saja menangis loh. Menangis tanpa sebab gitu ya. Mungkin karena terlalu burdensome, karena terlalu ini ya. Tidak ada tempat di mana bisa cerita tentang hidupku, tentang hatiku gitu ya. Jadi itu pergulatan tiap imam. Itu pergulatan tiap imam, tiap biarawan-biarawan. Tapi saya pikir, maka kita ini sebetulnya lebih vulnerable dengan orang-orang yang bercerita bahwa dia itu disakiti suaminya, dia disakiti oleh anak-anaknya. Kita itu hatinya menjadi lebih tersentuh gitu ya, apalagi kalau memang kelihatannya juga menyegarkan gitu. Jadi bisa klop, dia butuh, saya butuh gitu. Secara emosional. Dan ini juga teman-teman harus hati-hati ya. Teman-teman, saya pikir pengendalian diri sebagai orang-orang muda, itu biasanya datang atau diuji dari perjumpaan-perjumpaan yang diawali dengan kerapuhan. Maksud saya begini, kalau kalian sadar kalian punya kerapuhan tertentu, lalu kalian minta tolong pada seseorang yang ternyata juga punya kerapuhan yang sama, biasanya di awal-awal hubungan kalian akan menjadi hangat, dekat gitu ya. Tapi setelahnya mungkin kalian akan saling menyakiti. Jadi ini, saya nggak tahu ya, saya nggak mau menggeneralisir, itu hanya sharing pribadi aja. Jadi ya saya pikir roh pengendalian diri ini benar-benar sesuatu yang kita harus latih sama-sama, teman-teman. Untuk mengatakan ini boundaries saya, ini boundaries kamu, itu membutuhkan pengendalian diri juga. Nah hal berikutnya yang saya mau katakan adalah, orang seringkali bilang ikuti kata hatimu. Kata hati dari Hongkong, hatimu itu seringkali hatimu itu diisi oleh emosi-emosi sesaat. Kalau saya, ikuti roh kudus di kepalamu, di otakmu, di rasiomu. Ikuti itu, itu yang paling benar. Saya tuh sering meremehkan cinta ini. Meremehkan cinta yang dikonsepkan oleh banyak orang dengan romantisisme. Saya sudah bahas ini di komunitas yang lalu. Saya tidak percaya dengan romantisisme Korea, K-pop, K-drama itu. Saya tidak percaya dengan romantisisme macam itu. Yang saya pikirkan, selalu saya ulangi bolak-balik, ketika engkau mencintai, di saat itulah kau harus menjadi lebih rasional dari sebelumnya. Kalau engkau gagal menjadi orang yang rasional atas nama cinta, itu bukanlah cinta. Dan Yesus itu mati bukan karena cinta buta, itu cinta rasional. Dia bilang, ya Bapak, kalau mungkin salib ini, piala ini berlalu daripadaku, biarlah berlalu Bapak. Biarlah tolong Bapak ambil cawan ini daripadaku. Tapi bukan kehendakku Bapak yang terjadi, melainkan kehendakmu. Itu menunjukkan Yesus itu bergumul dengan kapasitas rasionalnya. Kalau dia dikuasai oleh emosinya saat itu, lebih baik dia tidak usah disalib. Tapi Yesus bilang, bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendakmu. Itu pilihan rasional, teman. Yesus mati disalib itu bukan cinta buta. Katakan itu pada romo-romo yang seringkali begitu romantis, puitis, mengatakan Yesus cinta padamu. Cinta dengan buta. Tidak ada cinta buta. Cinta Yesus itu sangat rasional. Maka kalau engkau gagal menjadi rasional, engkau gagal mencintai. Maka yang orang-orang Katolik konsepkan tentang cinta itu adalah seperti saya bilang pada pertemuan kita sebelumnya, saya mencintaimu. Saya memilih untuk mencintaimu walaupun engkau lemah. Saya tidak mencintaimu karena engkau kuat dan hebat, saya mencintaimu. Saya memilih mencintaimu walaupun engkau punya banyak cacat, engkau punya banyak kekurangan. Aku memilih mencintaimu. Itu cinta yang rasional. Yang tidak ada di K-drama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. K-pop-kpop. Lanjut. Terima kasih. Terima kasih. K-finn. Setelah kita membahas K-pop dari K-finn, kita lanjut lagi ke Slido. Teman-teman, menurut info ada banyak pertanyaan dari Slido. Om Denny boleh dibantu Om Denny? Slidonya lagi. Boleh. Ini ada beberapa. Tapi aku kempel-kempel aja ya. Yang pertama, banyak orang bilang prioritas nomor satu itu Tuhan, yang kedua, keluarga, kerja, dan segala macam. Bukannya Tuhan harusnya ada di semua aspek kehidupan kita. Contohnya kalau misalnya hari Minggu, dan kita lagi jalan ke gereja, lihat ada orang yang butuh di tengah jalan, apakah kita orang-orang tersebut, atau langsung ke gereja? Karena prioritas utamanya kan Tuhan. Sama. Udah, itu dulu satu lagi. Ya itu dulu aja. Jadi gini, salah satu teolog tak percaya namanya Karl Rahner. Dia itu teolog tapi sebelumnya dia studi dokter Rafael Safat. Dan tulisannya sangat mendalam. Salah satu tulisan dari Karl Rahner yang sampai hari ini saya ingat adalah, hidup yang biasa-biasa, hidup yang biasa-biasa, tapi dengan kasih yang luar biasa. Dia tesisnya begini, Tuhan itu tidak dijumpai dalam peristiwa-peristiwa yang hebat. Tidak dijumpai dalam peristiwa-peristiwa yang seperti laut merah terbelah jadi dua. Tuhan tidak hanya dijumpai di situ, tapi Tuhan dijumpai juga di dalam hidup yang biasa-biasa. Saya pikir kalau engkau punya kesempatan untuk memeditasikan apa yang romok baru saja katakan ini, bahwa Tuhan berjumpa dalam pengalaman yang biasa-biasa. Injil itu kan ceritanya tentang yang biasa-biasa, Yesus ketemu pelacur. Yesus ketemu pelacur tidak ada dalam kitab suci. Yesus ketemu wanita yang, bukan pelacur, Yesus bertemu wanita yang berzina. Itu kan pengalaman keseharian. Yesus berjumpa dengan si buta, Yesus berjumpa dengan orang kusta, Yesus berjumpa dengan siapa itu? Yang pendek badannya, Lazarus. Yesus berjumpa dengan Zacchaeus. Itu perjumpaan-perjumpaan keseharian. Bahkan Matius dipanggil pada saat apa itu? Matius penulis Injil itu. Dia dipanggil pada saat apa? Pada saat duduk, dia itu tukang cukai, pemungut cukai, dia itu pemungut pajak. Dia itu sedang ngitung uang, dipanggil. Eh, Koh, jalan disini ikut saya. Jadi si Koh Matius ini ikut dia. Jadi ini menarik. Bahwa Allah berjumpa dengan kita dalam keseharian. Maka kalau tadi pertanyaannya apakah saya harus berhenti atau saya harus menolong? Jawabannya jelas. Kalau engkau tidak dapat melihat Allah dalam diri saudaramu yang sedang terkapar di pinggir jalan, saya jamin engkau tidak akan dapat melihat Allah di balik roti ekaristi. Jelas? Kalau engkau saja tidak dapat melihat wajah Allah di balik wajah saudaramu yang hidup, apalagi di balik roti yang lemah, yang rapuh itu. Oke? Tidak menjawab saya tahu. Oke, Ramon. Jadi prioritas Tuhan itu ada di mana-mana. Hanya berdoa itu bukan hanya salah satu ini untuk memprioritaskan Tuhan. Ini yang konsep lainnya agak keliru tentang doa. Jadi doa, misah, itu seringkali dianggap sebagai kewajiban. Maka kita bilang ini prioritas. Ini prioritas. Hey, doa, misah itu bukan kewajiban, bos. Itu bagian dari hubungan. Bagaimana Anda hidup dengan Tuhan. Itu datang dari kedalaman hatimu. Jadi kalau kita bicara tentang kedalaman hati, kedalaman relasi, kita tidak bicara pertama-tama tentang tugas dan kewajiban. Sama seperti orang tuamu, ketika membesarkanmu itu tidak bicara tentang tugas dan kewajiban saya, adalah nomor satu, nomor dua, nomor tiga, nomor empat, tidak. Mereka membimbingmu secara natural. Mereka bilang I love you padamu secara natural. Bukan sebagai kewajiban. Jadi saya pikir ketika kita masuk ke relasi yang lebih dalam, kita tidak lagi bicara tentang tugas dan kewajiban. Dengan sendirinya ketika rumahmu kotor, kamu akan membantu. Dengan sendirinya ketika orang tuamu kesusahan, kamu akan sedih juga, kamu akan berusaha untuk membantu. Jadi itu bukan seperti sesuatu yang ekstrapol dari atas, atau seperti diimpose kepadamu. Tidak, tidak. Itu tidak berhasil dengan cara itu. Jadi relasi yang sehat dengan Tuhan, itu membuatmu rindu untuk ekaristi. Untuk rindu berjumpa dan berbuat baik kepada sesama. Untuk rindu memeluk orang yang berbeda iman, berbeda agama, untuk bilang, hey, saya mau lihat Tuhan di dalam dirimu. Hey, saya kasihimu. Saya ingin mencukupu. Itu relasi. Saya pikir 10 menit lagi, 9.30, saya sudah agak kebelet pipis. Silahkan pikir sebelum, abis itu kita lanjut lagi sampai 10. Enggak, enggak, enggak. Sampai kopinya habis. Oke, kopinya habis. Ada lagi mungkin di floor? Di sini ada beberapa pertanyaan lagi sih. Itu kayaknya pertanyaannya ada yang bisa digiapkan. Satu pertanyaan jadi tiga ini ya? Iya. Coba ya. Jadi ini ada, ini yang melanjutkan pertanyaan masnya tadi, Mo. Kan enggak semua orang bisa terima kritik. Nah, kalau misalkan kita udah berusaha meninggalkan diri, gimana caranya kita negur orang itu supaya enggak tersinggung atau marah. Nah, kadang itu bingung tapi takut orang itu marah. Tapi kalau didiemin juga enggak bisa dibiarkan. Itu pertanyaan lainnya? Diraptol aja, nanti saya jawab. Yang kedua adalah, oh ini. Tadi kan Romo bilang ketika hubungan itu kita ada set boundary ya, Mo. Nah, jadi kalau set boundary tapi bukan jadi kayak setengah-setengah gitu. Sedangkan kita, Tuhan Yesus ajarin kita untuk cinta tanpa syarat, Mo. Nah, yang ketiga, kadang nih orang tua kan suka ngulang-ngulang ngomongannya nih, enaknya capek tuh. Dan enggak siap mendengarkan. Jadi gimana? Terlalu banyak diulang-ulang. Nah, itu tiga pertanyaan itu aja, Mo. Oke, baik. Yang kedua ya, apakah dengan set boundary berarti saya cintanya menjadi bersyarat gitu ya? Cintanya menjadi tidak total gitu ya? Saya katakan ya, cinta itu menjadi tidak bersyarat kalau relasinya tidak dipaksakan. Masalahnya dengan orang yang bermasalah, kita tuh kadang merasa bahwa cinta kita tuh sedikit dipaksakan, Mo. Bisa melangkap enggak maksud Romo? Cinta itu menjadi tidak bersyarat kalau kita cintanya itu tidak ditetapkan oleh orang lain gitu. Tapi ketika kita cintanya, ketika kita terpaksa, ada rasa terpaksa mencintai, maka ya cinta kita juga menjadi tidak begitu total ya. Tidak begitu total. Maka setting boundaries itu penting. Setting boundaries itu penting bukan untuk membatasi cinta kita. Tetapi untuk dengan akal sehat mengatakan bahwa memang tidak semua hal bisa saya handle. Tidak semua hal bisa saya selesaikan. Tidak semua hal bisa saya bantu. Saya membantu sejauh perlu. Saya membantu sejauh saya bisa. Saya mencintaimu sejauh saya mampu. Itu relasi cinta yang sehat. Cinta yang tidak berbatas, cinta yang mengorbankan diri, menurut saya itu cinta yang sehat selama kamu melakukannya dengan ikhlas. Kalau misalnya kamu memutuskan to go extra miles, go for it. Tidak ada masalah. Kalau kamu memang memutuskan untuk menjual harta kekayaanmu untuk melunasi temanmu yang punya utang, dan kamu lakukan itu dengan sadar, itu pilihan moralmu, kamu tidak terpaksa, go for it. Itu cinta yang itu suatu bentuk keutamaan. Tapi kamu harus berpikir, apakah dengan menjual semua harta kekayaanmu, anakmu bisa hidup, anakmu bisa makan, pasanganmu baik-baik saja. Jadi kadang cinta itu bukan hanya tentang dirimu dan keputusan moralmu. Keputusan moralmu kadang ditentukan juga oleh orang-orang yang ada di sekitarmu. Jadi cinta itu harus sehat dalam arti itu, menurut saya. Jadi ketika kamu setiap bandar, bukan berarti kamu tidak mampu mencintai secara total dan utuh. Ketika kamu setiap bandar, kamu mengatakan, ini loh batas saya. Kalau saya dengan akal sehat, bukan hanya dengan emosi, oh ini temanku, ini sahabat seperjuanganku dari kecil. Aku tidak bisa tidak membantunya. Nah kalau kamu keputusannya hanya berdasarkan emosi, lalu kamu go extra mile, itu keputusan. What on? Bandarismu. Kamu tahu kemampuan saya sampai tahap ini. Tapi saya mendapat dukungan dari suamiku, saya mendapat dukungan dari istriku, dari anak-anakku, dan ternyata saya bisa membantu lebih dari batas itu, go for it. Kenapa tidak? Ada banyak contoh lain misalnya, ini bukan hanya uang, misalnya donor ginjal misalnya. Ketika kamu tahu ada orang asing yang membutuhkan ginjalmu, dan bandarismu adalah kamu tidak bekerja berat, kamu kerjanya... Halo Romo. Sepertinya ada gangguan teman-teman. Iya Romo-nya terputus sambil kita menunggu terputus. Jadi saya lanjutkan lagi. Kalau tadi kamu setting boundaries-nya, misal dalam kasus kamu memberikan ginjal misalnya, kalau kamu tahu bahwa kamu bukan pekerja berat, dan kamu tahu boundaries atau limitmu itu memberikan satu ginjal, tanpa kamu berisiko untuk membahayakan dirimu, dan kamu mau memberi itu, go for it. Tidak apa-apa. Tapi yang penting kamu sadar ketika kamu keluar dari bandarismu, untuk go extra miles, itu harus datang dari keputusan yang rasional, dan bukan keputusan yang emosional. Bandarismu itu dibuat supaya keputusan kita menjadi keputusan rasional. Cinta kita yang tidak bersyarat itu menjadi cinta yang rasional, bukan cinta yang berdasarkan emosi sesaat. Anda tahu apa maksud saya dengan bandarismu? Lalu pertanyaan yang pertama tadi adalah soal, apa tadi yang pertama? Mengingatkan orang yang perlu dikritik, supaya tidak tersinggung bagaimana caranya. Kita sudah bahas tadi, jangan sampai emosi negatifmu yang keluar, jangan sampai egomu yang keluar. Ajaklah duduk baik-baik berdua. Saya pikir seorang perempuan atau seorang perempuan, seorang perempuan, itu akan tahu cara terbaik untuk bicara dari, kalau tidak bisa dari hati ke hati, minimal dari otak ke otak. Memang sulit. Tapi kalau kamu punya niat baik, kamu tentukan cara yang baik. Saya biasanya kalau mau menyelesaikan persoalan, saya ngajak ngopi teman saya ini. Kalau saya punya masalah dengan Romo tertentu, saya ajak kopi. Kita ngopi yuk. Walaupun dongkol, tapi kalau sudah kopi, kita duduk bareng basa-basi. Lalu kita bilang, hey, saya kok tidak merasa nyaman ya? Karena A, B, C. Itu bagaimana saya merasa. Bagaimana Anda merasa? Bagaimana kita bisa menemukan solusi bersama? Jadi kita langkah yang paling penting adalah memberi nama perasaan kita. Saya tidak nyaman, saya marah, saya jengkel. Karena tiap perasaan itu kan levelnya beda-beda. Kalau saya marah, berarti itu levelnya mungkin paling tinggi. Saya jengkel, mungkin medium. Saya terganggu, saya merasa, mungkin itu levelnya merendah. Jadi level memberi nama perasaanmu sendiri itu penting. Sejauh apa perasaanmu itu? Lalu mengapa kamu merasa demikian? Karena orang tidak tahu apa yang ada di otakmu. Terutama kalian, jangan pikir bahwa laki-laki itu tahu ya apa yang kalian rasakan ya. Terutama pada pasangan cowoknya. Mereka tidak tahu. Itu kekeliruan terbesar. Kami tidak punya indera ke-6 men untuk mengetahui apa yang kalian rasakan. Jadi tolong, kalau kamu marah dengan cowok, jadilah gentel. Jadilah gentel woman gitu ya. Daripada kamu murka meledak-ledak. Itu apa ya? Kita itu ill feel ya. Cok-cok merasa nggak sih kalau cewek kita itu cantik-cantik, tapi tiba-tiba meledak gitu ya. Jeleknya kelihatan semua. Tapi kalau kalian marah dengan elegan. Hai Denny. Dua hari lalu saya merasa kecewa denganmu karena kamu melakukan A, B, C, D, E. Mungkin saya keliru Denny. Mungkin itu perspektif saya. Bagaimana perspektifmu? Itu kamu elegan banget coy. Itu elegan sekali. Itu cantikmu itu akan berlipat-lipat ganda. Ini untuk wanita-wanita yang menganggap bahwa laki-laki itu bisa membaca pikiran kalian, seribu maaf. Kita bukan dukun. Oke? Dan laki-laki juga jangan mengandalkan wanita itu bisa membaca pikiranmu. Kita ini saling tidak bisa membaca pikiran satu sama lain. Mestinya dia peka, Romo. Kita udah jalan bertahun-tahun. Masa begitu dia tidak peka? Hei, man. Setelah sekali lagi bukan dukun. Oke? Cinta itu tidak membuat kita punya inderat enam. Oke? Jadi, menjadi sensitive itu perlu. Tetapi jangan mengandaikan orang lain bisa membaca apa yang ada di hatimu atau di pikiranmu. Oke? Jadi level komunikasi itu penting. Memberi nama perasaanmu. Memberi alasan mengapa kamu merasa demikian. Dan yang paling penting, solusinya apa. Saya pikir semoga bisa demikian. Yang ketiga, cukup ya. Kalau ada ini, kadang orang tua akan suka ngomongin kita itu ulang-ulang. Kalau kita kan lagi capek dan nggak siap dengerinnya, gimana sih? Sebaiknya kita berperlakunya gitu. dalam bahasa ini atau tidak berperlukan ya? Ada nge-sip. Gitu. Ada nge-sip. Ada nge-sip. Ada nge-sip. Gitu. Romo. Romo, sorry. Ini kayaknya ada satu pertanyaan yang keskip juga. Tapi ini relate sih ke pertanyaan yang terakhir ini. Soal keluarga juga. Ini ada yang nanya. banyak orang bilang prioritas nomor satu itu Tuhan, dua, dan seterusnya itu keluarga, kuliah, kerja, dan lain-lain bukannya Tuhan harusnya ada di semua aspek hidup kita ya itu oh sudah ya prioritas oh ya maaf gak apa-apa Valen kita kebanyakan makan pempek Valen jadi kayak otak-otak kita ya takut ada pertanyaan skip kalau kalian punya kalau gini ya, kalau kalian sedang kecewa dengan orang tua yang suka ngomelin kalian ingat ya tidak selamanya orang tua kalian bisa ngomelin kalian ada waktunya dimana kamu akan sangat rindu sekali mendengar suara orang tuamu saya serius kita kadang lupa ya bahwa orang tua kita itu kayak kaleng sarden punya expiry date jadi please kalau kalian diomelin sama orang tua kalian anggaplah itu surat cinta yang yang besok kamu gak punya kesempatan lagi untuk diomelin kalian yang punya orang tua cerewet suka ngomongin kalian ini itu nasihatin bahkan menyakitkan hatimu ingatlah itu itu bukan maksud mereka menyakiti kalian ingat orang tuamu punya expiry date semakin orang tua saya tua sekarang saya semakin menyadari bahwa bahwa saya rindu loh dengan omelin mereka ketika saya masih kecil dulu atau masih remaja dulu saya rindu ditepuk pantatnya pantat saya ini agak berisi mungkin karena dari dulu sering ditepuk mami jadi jadi kamu akan terlihat apalagi kalau kamu sudah berkeluarga kamu jauh nanti kamu menjadi orang tua sendiri kamu akan merasakan bahwa sebetulnya omelan, ocehan itu itu sebetulnya surat cinta yang yang kelak akan kamu rindukan saya gak bisa punya kata-kata lain selain bilang romo gak mungkin bilang tutup kuping, tutup pelingai gak mungkin lah romo coba kamu ingat-ingat kata-kata saya kamu akan punya momen dimana kamu sungguh merindukan mereka kelak bukan sekarang itu aja ya komentar saya ya weh terima kasih romo kalau gak mau dimarahin ya dilakuin kalau gak mau dimarahin ya dilakuin kalau gak mau dimarahin ya dilakuin oke terima kasih ya teman-teman ya mohon maaf kalau ada ketinggalan ya thank you romo oke thank you banget thank you romo thank you romo mau melanjutkan aktivitas ya mungkin boleh doa dulu sama romo atau gimana boleh gak ya satu menit aja mau doa penutup sekaligus berkat kalau boleh oke yuk kita sadari bahwa kalian ini orang-orang pilihan kalian punya karunia roh yang boleh memanggil Allah sebagai Bapak maka dalam tanda kemenangan itu kita pelan-pelan sadari dengan tanda ini kita dibaktis dengan tanda ini kita kelak akan menutup mata dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus amin Tuhan yang baik pandanglah anak-anakmu yang pada malam hari ini bicara tentang banyak hal kami bicara tentang pengendalian diri kami bicara tentang hidup kekal kami bicara tentang cara menghadapi perasaan-perasaan kami yang kadang tidak baik-baik saja Tuhan kami bicara juga tentang kebingungan kami tentang apa itu doa apa itu relationship with you dan kalau malam hari ini kami boleh bertumbuh Tuhan itu semua hanya semata-mata karena rohmu yang menyatukan yang memberkati kami satu persatu untuk itu kami bersyukur Tuhan kami bersyukur kami berterima kasih dan Tuhan pandanglah anak-anakmu yang pada malam hari ini dalam keterbatasan mereka berusaha untuk menjadi anakmu yang terbaik maka Tuhan semoga rohmu kau curahkan atas mereka atas hidup mereka terutama mereka yang memiliki masalah beban yang mereka belum bisa sampaikan saat ini Tuhan kenal hati mereka Tuhan tahu salib yang mereka panggung Tuhan kuatkan mereka semoga keluarga yang mereka kasihi boleh menjadi kekuatan bagi mereka boleh menjadi anchor boleh menjadi jangkar bagi mereka untuk melabuhkan sawah mereka Tuhan berkati satu persatu kalian teman-teman orang-orang yang kalian cintai yang kalian kasihi dimanapun mereka berada saya undang kalian untuk pejamkan mata sebentar kamu ingat orang yang kalian kasihi papa, mamamu, adik, kakakmu biarkan mereka mendapat berkat dari Tuhan malam hari ini kamu bawa adik, kakakmu, kamu bawa pacarmu kamu bawa orang-orang sahabatmu, teman yang mungkin jauh kamu bayangkan wajah mereka hadir saat ini dan semoga berkat Allah yang maharahim yang mahablas kasih memberkati kalian dan orang-orang yang kalian cintai dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Amin Amin Terima kasih, Romo Terima kasih, Romo Terima kasih, Romo Terima kasih Terima kasih, Romo 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 Jangan lupa makan tempe ya, Mo Salam Indomie Bye-bye semua Terima kasih Selamat beristirahat ya, Mo Terima kasih Terima kasih